Selamat malam semuanya Selamat bergabung di Song of Hope Dimanapun saudara, bapak, ibu, teman-teman berada Saya mengucapkan selamat bergabung bersama Selamat datang, shalom semuanya Berharap semua dalam keadaan yang baik-baik Dan jika ada yang dalam keadaan yang kurang baik Sakit ataupun ada mengalami Hal-hal yang kelihatannya kurang baik Malam hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan Kita percaya Tuhan akan memberi kekuatan buat setiap kita Saya menyapa buah seluruh teman-teman, shalom Malam hari ini kami tinggikan engkau Tuhan Malam hari ini kami naikkan syukur kami kepada Tuhan Seperti lu sayang haus Rindu aliran sungaimu Hatiku tak tahan menunggumu Begitu pun jiwaku Tuhan Begitu pun jiwaku Tuhan Begitu pun jiwaku Tuhan Hanya engkau Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tidak ada yang tersembunyi bagimu Suruh isi hatiku kau tahu Dan bawaku Tidak ada yang terlebih Terlebih dekat lagi padamu Shingga dalam indahnya Detkapa! Kasihmu Seperti rusak yang haus Rindu aliran sungai-Mu Hatiku tak tahan menunggumu Begai padang gersang Menanti datangnya hujan Begitupun jiwaku Tuhan Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Turu isi hatiku kau tahu ya Dan bawaku Tuk lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya Dan kapan kasihmu Hanya engkau Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Turu isi hatiku Tuk lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya Dan kapan kasihmu Tuk lebih dekat lagi padamu Tuhan ku rindu Menyatakan padamu Tuk lebih dekat lagi padamu Tuk lebih dekat lagi padamu Aku pun bersyukur Akulah putramu Putra Raja Ku puji namamu Ku puji namamu Ku sanjung engkau Oh Tuhan dan Raja ku Ku puji namamu Ku puji namamu Ku sanjung engkau Oh Tuhan Ku puji namamu Ku puji namamu Ku sanjung engkau Oh Tuhan dan Raja ku Dan ku puji namamu Ku puji namamu Ku sanjung engkau Oh Tuhan Ku puji namamu Ku puji namamu Ku puji namamu Ku 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 Bapak, Bapak, kunaikan syukur padamu Bapak, Bapak, ku sembah suju padamu Sungguh besar dan kudus namamu Bapak, ku senang berpuji namamu Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapak, ku mengasihimu Sungguh besar dan kudus namamu Bapak, ku selalu puji namamu Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapak, ku mengasihimu Sungguh besar dan kudus namamu Bapak, ku selalu puji namamu Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapak, ku mengasihimu Malam hari ini kami bersyukur Tuhan Jika kami masih bernafas dan hidup itu sudah anugerahmu Tuhan Sungguh suatu kebaikanmu buat kami Tuhan Sebab itu malam hari ini kami bersyukur Tuhan Kau Tuhan yang sangat layak untuk dipuji Layak untuk disembah Tak sedetik pun kau jauh dariku Selalu kau jaga hidupku Tak sekalipun kau meninggalkanku Kau lukis aku di tanganku Yesusku Yesusku Kau Kupercaya Yesusku Kau Yang ku perlu Tak pernah kau biarkan Tak pernah kau biarkan Tak kau tinggalkan Hidupku ada di tanganmu Tak pernah kau lupakan Tak pernah kau lupakan Selalu di hatimu Engkau Engkau yang memegang Hidupku Yesusku 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 Kau Bapak yang setia Yesusku Yesusku Tak pernah kau biarkan Tak pernah Tak pernah kau lupakan Tak pernah kau biarkan Tak pernah kau lupakan Tak pernah kau lupakan Hidupku ada di tanganmu Tak pernah kau lupakan Selalu di hatimu Engkau yang memagang hidupku Yesus Bapak yang setia Makasih Tuhan Kami tinggikan namamu Tuhan Kau sungguh baik Teramat baik Tuhan Sampai selamanya Tak pernah habis Kasih sayangmu Yesus Tuhan Haleluya Kau sungguh setia Bapak Kau sungguh Kau sungguh Kau sungguh setia Bapak Percaya bahwa Engkau selalu baik buat kami Tuhan Thank you Jesus Baik Bapak Ibu Saudara Selamat bergabung baru ya bagi yang pertama Saya percaya Tuhan Ada sekalipun jarak kita terpisah Firman Tuhan katakan Yeremia Satu ayatnya yang kelima Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi Bagi bangsa-bangsa Saudara Firman Tuhan katakan Dia tidak berkata Standar dan syarat tertentu Tapi Firman Allah berkata bahwa Sungguhnya sebelum kita punya kapasitas Kita punya kemampuan Kita punya banyak talenta Atau punya banyak hal Semasi dalam kandungan Firman Allah berkata Tuhan sudah memilih kita Untuk dijadikan anaknya yang kekasih Dijadikan orang nabi artinya Yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan Menjadi berkat buat banyak orang Saudara Dan saya percaya ini Berlaku buat setiap orang Setiap kita yang ada Sehingga Kadang kita berpikir Ketika kita melihat kenyataan Dan kita Mulai melihat keberadaan kita Kita sepertinya sedang Mulai mengecilkan diri kita sendiri Karena Tuhan tidak punya standar apa-apa Dia hanya mencari orang yang Mau meresponi Bahwa kalau dia memanggil saya dan saudara Terlepas setiap kekurangan dan keterbatasan kita Tapi kita mau berkata Tuhan Saya mau meresponi panggilan Tuhan Sehingga Firman Allah berkata Bahwa banyak yang dipanggil Sedikit yang dipilih Bukan Tuhan tidak memilih kita Ketika dia panggil kita Tetapi ketika kita memberi respon Ketika panggilan itu datang Dan kita memberi respon bahwa Kita juga mau saudara Dan kita akan melihat Pilihan daripada Tuhan itu Dalam hidup kita Kita Dikatakan bahwa anak kesayangannya Kadang kita berpikir kita bukan siapa-siapa Suatu waktu Yesaya juga berkata seperti itu Ketika Tuhan memanggil dia Saudara Di dalam Yesaya 6 Disitu dikatakan Ayat 8 Ketika Tuhan berkata Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata Yesaya 6 ayat 8 Siapakah yang akan kuutus Dan siapakah yang mau pergi Untuk aku Dan Yesaya katakan Ini aku Utuslah aku Padahal di ayat-ayat sebelumnya Dia Nggak berani saudara Karena dia bilang Dia ini Orang tinggal di tengah bangsa Yang najis bibir Dan Dia Berkata bahwa Dia nggak punya Kekuatan apa-apa Sama juga dengan Yeremia Dikatakan bahwa dia Nggak pinter ngomong Tapi Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah pilih kita Sebelum Kita masih dalam kandungan ibu Dia sudah pilih Bapak ibu saudara Baik Bapak ibu Selamat bergabung Dari Papua Dari mana Yang lain Tapi kita Mau banyak nyimba Tuhan juga Dan mendengarkan Berkat lewat Michael Panjaitan Saya percaya Akan menjadi kekuatan juga Buat kita Saya mengundang Biar waktunya lebih banyak ya Tunggu-tunggu Halo Tunggu-tunggu Gimana kabar Sambil ngomong Puji Tuhan selalu Merasakan kebaikan Tuhan Aduh Senang banget Kak Ipin apa kabar Kak David apa kabar semuanya Baik-baik Baik-baik Aduh Jangan gitu Aduh Aduh Kita yang terima kasih loh Di masa lockdown ini Kita boleh ini ya Kalau lagi nyanyi-nyanyi itu Udah Tahan-tahan air mata Cuma kalau ada orang Suka malu Jadi Tahan-tahan Tapi tuh Aduh Gitu Kita kelayan Barang kemarin tuh April Kalau nggak salah ya Kayak Bulan Nandu ya Menada ya Enggak Di Menada ya Di Citos Cilandak Cilandak Worship di Citos Kemarin Oh iya Aduh Senang banget ya Akhirnya kita Biar nggak ketemu Juga bisa Ada banyak teman-teman Yang Yang Tadi nanti mungkin Kita Ini lagi ya Baik Michael saya pengen Ini nih Kita nggak janji Soalnya Jadi Emang baru Nggak janji Kan biasanya Iya Saya Pengen saya percaya Setiap orang Kita punya Perjalanan ya Berjalan bersama dengan Tuhan Mungkin Mike mau cerita Bagaimana sih Perjalanan Mengalami Tuhan Terus Bagaimana penyertaan Tuhan Sampai Sampai hari ini gitu Maksudnya Benar-benar Karya Tuhan yang luar biasa Mungkin bisa Diceritain Sedikit Baiknya Kayaknya Pasti tahu banget lah ya Karena misalnya Kalau lagi ketemu Pasti suka cerita Kan gitu ya Tapi sebenarnya Yang mungkin Yang selalu Bukan karena Live barang sama Kaikin Maksudnya selalu Aku ceritain ke orang Sampai hari ini Kalau orang tanya Karena kan Nggak pernah ngerasa Jadi artis gitu Selalu ngerasa Ya aku penyembah Worshipper gitu ya Selalu kalau orang tanya Siapa sih yang menjadi Role modelnya Kak Michael Itu sering banget ditanya Dan aku selalu jawabnya itu Kak Jacqueline Selose Serius Karena memang Karena memang kan Pelayananku itu Istilahnya Aku memulai pelayanan Dengan lagu-lagunya Kak Ekin Yang aku bilang Album yang Dulu-dulu banget Dan Termasuk ketika Aku mendapat Mujizat Tuhan Suara pun kan Itu lewat lagunya Kak Ekin Waktu Kak Ekin Nyanyi di album Nyanyi hati yang Yang lemah dikuatkan Yang lemah Nyanyi hati satu itu 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 Mujizat Tuhan kan Yang membuat aku berkata Waktu itu aku kan Belum kenal Kak Ekin Masih di kampung kan Terus Hanya doa Di mana itu dulu Di mana itu dulu Di Tarutung Kak Tarutung Waduh Apa kabar yang di Sumatera Nihoras ya Gimana Gimana Di Tarutung Waktu itu Dan aku hanya berkata Tuhan Aku mau Seperti dia Waktu itu kan Belum kenal ya Aku mau seperti dia Lewat suaranya Bisa menjama banyak orang Tuhan bisa Pakai suaranya Untuk menolong banyak orang Itu doa pertama Karena gak bisa Nyanyikan dulu sama sekali Dan setiap hari Berdoa Yes Jadi suara Itu yang membuat Aku juga semangat Melayani Tuhan Karena suara Tuhan Ini pun Mujizat Tuhan Karena kan Bukan pernah Sebagai penyanyi Itu yang Aku selalu saksikan Kemana pun Pelayanan aku selalu saksikan Dan aku selalu Bawa nama Kak Ekin Aku Aku berkata gitu Maksudnya Kalau seandainya Tuhan Gak pertemukan waktu itu Dalam pelayanan itu Mungkin gak akan bisa Seperti ini Tapi kan bersyukur banget Lewat perjalanan Bersama dengan Tuhan Tentunya kan Banyak banget pengalaman-pengalaman Yang Ini kan aku cerita ini Apa yang aku alami Maksudnya tentang Perbuatan Tuhan yang luar biasa Bersama Kak Ekin Aku ceritain gitu ya Maksudnya Kayak suara gitu Terus Pertolongan Tuhan juga Ketika mau menikah Aku ingat banget Dulu masih di MVC kan Kak Ekin Kotbah Di ibadah Tengah minggu Waktu itu Iya kan Dan waktu itu Nafiri Miracle Service Malam-malam Kesaksian Bagaimana Tuhan sembuhkan Lalu Tuhan Ijinkan menjadi Salah satu desainer Di Miss World Kalau gak salah di Bali Waktu itu kan ya Jadi kan Aku duduk Dan aku lihat Ketika foto-foto ditampilkan Itu aku dalam hati Aku ngomong gini Tuhan One day Aku menikah Aku mau istriku Pakai baju Kak Ekin Tapi kan waktu itu Saya tahu diri Tahu diri dalam artian Seorang Jacqueline Selose Yang sudah sangat Wow sekali Karya-karyanya bagus banget Aduh Merasa gak layak lah Kalau Kak Ekin Yang buatin baju kan gitu Saking bagusnya Waktu itu kan begitu Jadi sampai selesai semuanya Aku gak ngomong Dan even aku ngomong Kak Ekin pun kan Enggak gitu Sampai soal-soal Kita kan lagi makan siang Habis dari Ada kegiatan Sama Bu Gembala kan Bu Gem Bu Wiwi Mami Wiwi Oh iya And then Mami Wiwi ngomong gini Kin Ini Michael mau married nih Tahun depan gitu And then Kak Ekin langsung ngomong Wah keren banget gitu Bajunya udah ada Gitu kan Aduh aku kaget kan Nanti aku buatin ya Kan gitu aku Waduh Tuhan ini Beberapa waktu Tahun-tahun yang lalu Aku baru minta Dan gak ngomong Ke Kak Ekin Cuman berdoa gitu loh Maksudnya Berdoa ke Kak Ekin And then Tuhan jawab Itu juga salah satu Pertolongan Tuhan Yang luar biasa kan Gitu ya Dan Banyak banget Aku tahu maksudnya Kak Ekin juga tahu Bagaimana perjalanan Bagaimana perbuatan dan pertolongan Tuhan Iya Iya Aku selalu ngomong juga Ketika waktu itu Belum Belum keluar dari Tim Gereja yang lama Waktu itu dari edisi Worship pun kan Ketika Aku ingat banget Ketika hari itu Aku lagi Gelisah And then aku mau Apa ya Tuhan sepertinya Mau aku Untuk Bernazar atau apa Begitu And then Gak tenang Sepanjang hari Sampai akhirnya kita fitting Ke tempatnya Kak Ekin Ke galeri Waktu itu di Gimana namanya Di Green Lake Kalau gak salah ya Terus Aku datang Dan pas aku datang Selesai Fitting segala macam Kan aku bilang Kak Ekin Doa yuk Doain kami Aku sama Oldie Waktu itu kan Dan Kak David Ada juga disitu Dan Kita doa sama-sama And then tiba-tiba Ada satu Pesan Tuhan Yang Kak Ekin Sampaikan Kak David Sampaikan gitu ya Pesan Tuhan Lewat Kak Ekin Dan Kak David Bagaimana tentang Perbuatan Tuhan Sesuatu Rencana Tuhan Yang jauh lebih besar lagi Setelah ini Kan itu waktu itu Dan aku Bingung mau apa Sampai akhirnya Kak David Ngomong Dari mulut ini Bukan cuman Nyanyian yang keluar Tapi firman Tuhan Tuhan akan pakai Itu menyampaikan firman Tuhan Dan waktu itu Tuhan ini Ini kah yang Tuhan Mau sepanjang hari Kok aku gak tenang kan Dan aku berkata Tuhan Iya aku mau Ketika aku berkata Aku mau Aku ingat banget Waktu itu kayak ada Petir atau apa Itu tiba-tiba Semua kaget Dan akhirnya Kak Ekin doain Soalnya padahal lagi Fitting ya Soalnya kan lagi Fitting gitu Gak ada hubungan Mau nyanyi Mau doa gitu ya Gak ada rencana Karena pas fitting itu Aku tiba-tiba Aku mau didoain deh Gitu kan Dan tiba-tiba Tuhan rencangkan semuanya Sampai akhirnya Ketika sudah pulang dari situ Dan sudah menikah Dan tiba-tiba Beberapa saat setelah itu Ada undangan pelayanan Aku ingat banget Undangan pelayanan Waktu itu Dimintanya itu Bukan nyanyi Dimintanya justru Nyantai firman Tuhan Iya Wah luar biasa ya And then aku Ngo doa Tuhan aku mau ketemu Sama Kak Jacqueline Aku ingat banget Waktu itu kita gak bisa ketemu Susah Karena mau pelayanan Di ibadah wanita pun Aku diganti Terus Kak Ekin Waktu itu mau pelayanan Di wanita Tiba-tiba Kak Ekin sakit Gitu Intinya gak bisa ketemu Aku bilang begini Tuhan aku mau ketemu Kan Tuhan sampaikan pesan Lewat Kak Ekin Dan Kak David Aku mau Mereka doakan aku Sebelum aku pelayanan pertama Nanti diundang kot Bahkan gitu Waktu itu Gak bisa ketemu Aku ingat banget Ya sudah lah Gitu Tiba-tiba Tadi ada hadir disini juga Itu PT BRK Ada perusahaan-perusahaan doa Waktu itu Gundang aku Michael bisa jadi Worship leader gak Di ibadah kantor Gitu Oh oke oke Aku gak nanya Siapa yang kotbah And then Tiba-tiba nyampe Itu hari Rabu Kalau gak salah Pokoknya besoknya Aku mau pelayanan Gitu Tiba-tiba pas ketemu Aku tanya Koordinatornya yang kotbah Siapa Pastor Jacqueline Selose Oh iya iya Ingat-ingat Iya Sampai akhirnya aku bilang Kak Ekin Besok aku pelayanan perdana Untuk kotbah Tolong doa Kak Ekin doain aku Depan lift Aku ingat banget Iya Jadi banyak banget Sebenarnya pengalaman-pengalaman Yang membuat aku Wah Makanya terlepas dari Masalah suara Kalau soal suara Di luar sana Banyak penyanyi yang lebih hebat Tapi selalu Kalau orang katakan Kenapa Bahkan waktu beberapa Saat yang lalu Aku wawancara pun Kenapa Jacqueline Selose Menjadi salah satu Role modelnya Michael Selalu ditanya Dan Lalu saya katakan Karena Ini yang aku alami Maksudnya Banyak banget Rencana Tuhan Dikenapi dalam hidupku Itu Pas ketemu Kak Jacqueline Selalu aja Kak Ekin selalu ada Sampai sesuatu ke aku Dan itu terjadi Gitu loh maksudnya Yes Iya Gimana rencana gak tau juga ya Iya betul Dan itulah Hebatnya Tuhan Itulah luar biasanya Tuhan Iya Sampai Pelayanan beberapa kali Ketemu terus Ketemu terus Dan selalu ada Yang aku dapatkan Selalu ada kekuatan yang baru Selalu ada Apa ya Itu yang selalu Membuat aku bersuka cita Maksudnya Aku selalu nemuin Pesan Tuhan Even lewat ngobrol Kita lagi makan siang Ngobrol-ngobrol Selalu ada Itu Jadi kalau bicara Pertolongan Tuhan Secara khusus Lewat KJ Keklim Pertolongan Tuhan Itu luar biasa banget Banyak kan Orang-orang gak salah Padahal kita jarang Apa Waktu fitting itu juga Lagi fitting Terus gak ada rencana Mau doa Atau apa Mau berapa-apa Cuma abis fitting Sebelum pulang Kan minta doa Udah Jadi gak ada Bicara apa-apa Dan akhirnya Tuhan sampaikan disitu Iya Aduh luar biasa Terharu sekali juga Sih ngeliat Karena saya percaya Setiap orang Memang dikasih talenta Dan kemudian Tuhan Dan saya memang Waktu itu saya lupa-lupa Ingat Cuma kalau gak salah Tuhan memang pakai Lewat pujian penyembahan Tapi Tuhan juga Memang akan pakai Untuk Share Untuk kebenarannya Untuk kebenarannya Dan mungkin Suami Tidak Tidak Rencana Apa-apa Tapi Saya sangat diberkati juga Lewat pujian penyembahan Yang Apa ya Yang Michael Tuhan pakai Lewat pujian penyembahan Dari setiap album Memang Aduh Suara habis nih Gimana nih Mau pelayanan nanti Bahkan sebelum naik Suara habis Bener-bener Tapi pas di atas Itu pas lagi pelayanan Tuhan itu Tolong banget Iya Saya juga Aduh Nah Baru-baru Desember kemarin Di salah satu gereja Di Surabaya Ini aku mau saksikan Kepada teman-teman Perbuatan Tuhan luar biasa Boleh ya kak ya Boleh Jadi Sebelum kita nyanyi Oh Holy Night Waktu itu Aku kan giliran Aku naik duluan Pelayanan duluan Abis itu kan Kak Ekin Pas Kak Ekin Karena aku duduk di depan Dan aku selalu Udah Menikmati Ikut menyembah gitu ya Pas ketika Kak Ekin asik Nyanyi begini Tiba-tiba Ada satu yang jatuh Dari Tangan gitu kan Ini masih kayak gak tau Ini aku mau saksikan Tentang muzizat Tuhan Terus Loh Apa yang jatuh Dan banyak orang yang lihat Banyak orang yang lihat Asik yang jatuh dari Kak Ekin Kak Ekin nyanyi terus Gak ada keganggu gitu loh Karena waktu check sound Micnya mulai goyang-goyang Dan mulai suara Iya goyang Bahkan Di awal ketika pelayanan pun Suara masih suka goyang-goyang Iya mati-mati gitu Mati-mati Masih Jadinya oke Fine semuanya Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh Jemaat melihat Aku lihat Kamera pun lihat kan gitu Dan kamera langsung shoot ke bawah Dan banyak yang fotoin kan Banyak yang fotoin Ini teman-teman pasti gak tau Tapi inilah bujizat Tuhan Ketika Semua orang melihat Apa yang jatuh Ternyata yang jatuh itu Baterai mikrofon Baterai itu Wirelessnya Yes Baterai dari wirelessnya Iya Logikanya itu wireless Bisa hidup Bisa nyala kalau ada baterai Kalau baterainya sudah copot Suaranya pasti Gak ada Karena sudah mati kan gitu ya Tapi waktu itu Setengah jam ke depan Masih keikin nyanyi Sampai kaget Aku sampai fotoin juga kan Masih ada fotonya Sampai hari ini Masih simpan Dan aku bilang Ini menjadi kesaksian Gimana Tuhan itu Gak pernah mempermalukan hambanya Gimana nama Tuhan Dipermuliakan itu Tuhan pasti tolong Tuhan pasti Perlengkapi gitu ya Dengan suara yang lagi Serah Baterai mic itu jatuh Tapi gak mati micnya Sampai akhirnya Selesai pelayanan Selesai pelayanan Kita coba Dicoba lagi kan Dicoba Iya dicoba lagi Gak bisa Iya Gak bisa Jadi itu salah satu Mujizat Tuhan yang luar biasa Yang aku selalu ceritain Ke orang-orang kemana pun Ih bener Tuhan luar biasa Iya aduh aja itu Iya Bener-bener Tuhan luar biasa Saya juga kaget Tuhannya udah putus-putus kan Putus-putus tapi Kok masih bisa nyanyi terus Gitu kan Yes Jadi Belum begitu gak Gitu apa ya ini Kenapa Oh abis Pikir Oh abis baterai gitu Saya pikir Oh abis baterai ini kayaknya Eh gak tau Emang jatuh gitu ya Tapi bisa sampai selesai Tapi sampai selesai Tuhan tolong Semuanya Semua diberkati Luar biasa Luar biasa ya Aduh Tapi saya terima kasih Saya bener Tuhan luar biasa Tapi saya sangat diberkati Lewat 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 Setiap orang kan punya kelebihan ya Kalau saya lihat dari Michael tuh Kalau lagi nyanyi itu tuh bisa Rapi gitu Hapal gitu Sampai naik turunnya Serahkan kalau saya tuh Aduh Udah bergumul Aduh abis ini apa ya Abis ini ref Atau apa gitu Jadi gak bisa Itu jadi kalau mau hapal Itu bener-bener udah mesti Kamar mandi sekali-kali Bolak-balik Nghafal lagi gitu Tapi ada satu yang saya pengen Jadi intinya bahwa saya ngeliat Michael tuh bener-bener ya Dipakai Tuhan Luar biasa ya Penyertaan Tuhan Tapi pasti banyak Ngelamin proses Mungkin satu yang saya Saya kalau gak salah Lupa-lupa ingat Cuma saya pengen nanya Seberapa Apa sih Kehidupan Papa gitu Buat Michael Papa ya Jadi Papa kan sudah meninggal Memang dua tahun Iya Tapi satu nilai Yang Papa saya turunkan Papa mungkin gak Warisin Harta yang gimana Gak mewariskan Uang atau apalah Tapi dia mewariskan Satu yang luar biasa Yang sampai hari ini Tuhan aku mau Seperti Papa Sampai akhir hidupnya pun Dia tetap menyembah Tuhan Bahkan Jadi Itu meninggal Tanggal 1 Juni 2018 Kondisi dalam keadaan Baik-baik Jadi sudah berapa kali Dikonis dokter Dokter sudah Fokus Tinggal 3 bulan Tinggal 2 bulan Tapi sampai bertahun-tahun Tetap dilewati Tapi suatu saat Lagi drop Dan Satu kelebihan Yang aku lihat Papa ini Sejak dia sakit Eh sorry Sejak dia bertobat Sampai dia meninggal Dia itu gak ke gereja Cuma 2 kali Wah Pernah dia sudah Drop Banget gitu ya Dia gak bisa jalan Dia minta di Papa Digendong Karena gereja sama rumah Kan sebelahan Dia mau ikut ibadah Tapi suatu saat pernah Dia sudah di infus Sudah lemas Sudah drop Gak bisa ngapa-ngapain Dia panggil sound man Hari minggu pagi Dia minta Tolong Pindahkan satu speaker Dari gereja Pindahin ke kamar Jadi Papa Seperti ibadah di kamar Sampai kayak gitu ya Dia berkata Aku mau menyembah Tuhan Dalam keadaan apapun Lalu Itu yang selalu Papa saya Yang Papa saya warnakan adalah Hati yang mau menyembah Tuhan Yang mengutamakan Tuhan Dalam segala hal Ingat banget waktu itu Pak aku mau pulang Yang mau lihat Papa Papa selalu gak Pindahin Papa tanya Ada pelayanan gak? Ada gitu Jangan cancel pelayanan Tetap melayani Tuhan Papa justru sehat Justru senang Ketika Papa tahu Anak-anak Papa melayani Tuhan Gitu Jadi gampang lah gitu Tapi memang pada suatu saat Tanggal satu meninggal Sebelum meninggal Malam itu Dia menyembah Tuhan Dia menyembah Tuhan Di rumah sakit gitu Suaranya kencang Lalu Mama Mama Negor gitu Tolong suaranya dipelanin Takut mengganggu pasien Di kamar lain kan gitu Karena sudah Tidak bisa Mengganggu Ketenangan pasien lain Dengan alasan apapun Mama Eh Papa Hanya jawab begini Gak apa-apa Nanti kalau mereka dengar Suaraku Menyembah Tuhan Mereka pasti diberkati Tuhan Terus Padahal itu kondisi Sudah ini ya Di rumah sakit Dia berkata Aku sudah tidak lama gitu Aku sudah mau pergi Gitu ya Aku mau siap-siap Mama pikir kan Sudah berapa kali Diponis dokter Dan Tuhan tolong Beberapa kali koma Tuhan tolong Ini keadaan Oke lah di rumah sakit Tapi gak jadi yang drop Bagaimana kan gitu ya Jadi kondisi Fine-fine aja gitu Terus Mama pikir Papa ini baper gitu loh Maksudnya lagi sensitif Iya Iya Ya sudah Papa Papa ngomong ke Mama Kamu tidur aja Sama ada adik Yang tinggal di rumah juga Kalian berdua tidur saja Di kamar rumah sakit Kalian tidur Aku mau menyembah Dia menyembah Sampai akhirnya Mama Bangun jam 4 pagi Dia lihat Papa belum selesai berdoa Menyembah Tuhan Terus Mama Mama ngomong Dia hentiin Papa Pak Saatnya kamu tidur Kami doa pagi Karena memang di rumah Selalu ada doa pagi Dari dulu Selalu ada doa pagi Lalu Papa ngomong gini Ayo kita doa pagi sama-sama Loh kamu kan udah gak tidur Kamu istirahat Biar kami yang doa gitu Papa ngomong Enggak Kita doa sama-sama Aku udah gak lama Selalu ngomongin seperti itu And then mereka doa Akhirnya dia gak tidur sama sekali Selesai doa Dia minta mandi Dia minta dikasih makan Dia minta dibersihin Semua-semua And then satu pendoa Datang ke rumah sakit Tiba-tiba pendoa ini melihat Ada satu penglihatan Kalau Papa itu sudah Dalam keadaan bersih Rapi Tinggal pergi Ada yang sudah pegang Tinggal pergi Oh udah Iya Terus Pendoa ngomong ke Mama Ma Si Papa ngomong apapun Iyain aja Dia minta minum Kasih aja Minta apa Kasih aja gitu Kenapa gitu Aku liat dia cuma pergi Mama kan gak percaya Gak percaya dalam artinya begini Wongkoma aja Tuhan bisa tolong Kok ini baik-baik aja Iya Sampai akhirnya tiba-tiba Makin drop Dan dia pamit Aku pergi ya gitu Dia dipeluk Ya sudah dia pergi Satu yang diwariskan banget Itu aku ingat banget Waktu itu Tetap menyembah Tuhan gitu ya Sebenarnya memang Kerencana Aku harusnya pulang Tanggal 4 Tanggal 4 itu Aku ada pelayanan Di Tarutung Bersama Om Gilbert Lumeno juga Waktu itu Pelayanan KKR Di kampungnya Tapi karena papa sudah meninggal Kan aku harus balik duluan Jadi selesai Papa Dikuburkan Di pemakaman papa Selesai Aku ngomong ke mama Ma Aku gak Kan itu kan udah tinggal Besoknya mau pelayanan Ma aku gak mau pelayanan besok Gimana mau pelayanan Hatiku lagi gak enak begini Papa baru meninggal Apa kata orang Mas Nanti di Pelayanan KKR gitu ya Mama cuma kata begini Tetap pelayanan Jangan sampai Kamu mengorbankan Pekerjaan Tuhan Hanya karena masalah pribadi Kecuali kamu Kalau kamu gak pelayanan Terus papa bisa bangkit ya Monggo Masalahnya Karena keadaan sudah begini Justru kalau papa bisa liat dari sorga Papa malah senang Kalau kamu masih tetap bisa melayani Dalam keadaan yang tidak baik Itu memuatkan banget Dan Aku langsung ngomong Oke aku pelayanan Dan hari itu aku pelayanan Aku tau semua orang ngeliat Maksudnya Aduh papanya baru dimakamkan Dan disuruh pelayanan Tapi aku mau menunjukkan Ke semua orang bahwa Kebaikan Tuhan Pertolongan Tuhan Itu gak pernah ditentukan Sama keadaan hidupku Artinya begini Sekalipun hari itu Mungkin aku sedang berduka Aku tau kebaikan Tuhan Gak akan pernah berhenti Makanya sejak kita Aku punya prinsip Keadaan hidup Gak selamanya baik Tapi untuk selama-lamanya Tuhan kita Tuhan Yesus yang sungguh Amen Yes Luar biasa Nilai itu yang ditanam Yang dikasih Yang diwariskan Papa Sampai hari ini Dan sebelum meninggal pun Dia gak pesan Jaga mama ya Jaga ini Enggak Dia cuma berkata begini Jangan lupa Perhatikan pelayanan Pelayanan Papa Mama di kampung Wow Utamakan gereja Pelayanan semua semuanya Jadi Itu yang membuat saya Pengalaman bersama Tuhan ya Dan Hidupan Papa gitu Senang banget Wah luar biasa Padahal saya gak Kita gak janjian ya Mau nanya Tapi dari tadi saya Berdoa tuh Kok rasanya pengen nanya Tentang Papa Papanya gitu ya Dan ternyata Kalau yang saya lihat Bener ya Jadi kadang kita Gak bisa lihat Michael hari ini Ternyata Itu sudah buah Yang luar biasa Dari mama papanya Bener gak Bener-bener Bagaimana firman Tuhan kan Bilangkan anak cucu orang benar Itu perkasa di bumi Betul Iya kan Kadang kita mesti lihat Balik lagi flashback Nah saya juga berkaget Begitu ternyata Gak tiba-tiba Kemudian Michael Dipakai Tuhan Dalam event-event Dari NDC Album Kemana-mana Pergi ke bangsa-bangsa Jadi sebenarnya gak tiba-tiba ya Tapi Tuhan sudah persiapkan Karena ada Orang yang nabur Wah luar biasa sekali Gitu Itu berkat Tuhan Padahal saya juga Aduh mau nanya Papa Kenapa ya Gitu kan Tapi ternyata menjadi berkat ya Ya Artinya kalau ada mungkin Orang tua hari ini kan Keluarga Kita cinta Tuhan Nanti anak-anak kita Yang akan menuai Bener kan Semua yang kita tabur ya Luar biasa Dan Karena Oldie kan tahu Istriku tahu Oldie tahu Itu yang membuat dia juga Sampai hari ini Selalu kaknguatin Kalau soal pelayanan Jangan mikir Soal pelayanan Pergi Gitu loh maksudnya Selagi kasih kesempatan melayani Melayanilah Ya mohon maaf Maksudnya kalau bicara soal Kan banyak orang pikir Iya lah terima jadwal semuanya Untuk uang Untuk apa Segala macam kan Kemarin beberapa saat lalu Juga banyak Banyak banget yang selalu nanya Ya maksudnya Kayaknya juga pasti sering ditanya Michael berapa sih Kalau mau undang Rate nya berapa sih Apa sih Aduh aku selalu katakan Kalau mau soal itu Aku udah terima semua dengan ini Tapi Lagi-lagi Proses yang Tuhan kasih Dalam hidupku itu Membuat aku berkata begini Aduh ini anugerah Tuhan kok Aku bisa hidup Sampai hari ini pun anugerah Tuhan Gitu loh Maksudnya Ngapain dihitungan sama Tuhan Iya 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 Luar biasa banget Bener banget Aduh Ini baru ngobrol singkat aja Udah Sangat diberkati ya Aduh Puji Tuhan Pengen Michael Nyembah dong nyanyi Biar jadi berkat Buat setiap kita ya Tadi kita udah denger Kesaksiannya sangat Masih banyak Ini kayaknya Mesti ada berseri ya Ya Mesti berseri Gimana Penyertaan Tuhan Banyak sekali ya Mungkin Michael Ngajak nyembah Aku sayang sekali kak Hari ini gak ada itu Gak ada apa namanya Minus one Iya biasa Ada gitar di rumah Tapi kan Oh iya Iya gak apa-apa Soalnya putus Aku pake minus one Boleh gak sih Boleh 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 ya Aku mau ngajak Boleh Boleh banget Malah lebih bagus Iya Aduh Sangat diberkati loh Puji Tuhan Puji Tuhan Iya Iya Tari kak Iya gak apa-apa Ternyata luar biasa ya Kedengeran kah Musiknya Bisa Dan ini yang sebenarnya Dijanjikan Tuhan Kalau kita dekat sama Tuhan Kita mengandalkan Tuhan Berharap kepada Tuhan Bukannya turun Malah semakin tinggi Semakin naik Bersama dengan Tuhan Amen 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 Kami tahu untuk apapun yang Tuhan izin Tinggal terjadi dalam hidup kami Hanya dekat engkau saja Kami tenang Tuhan Amen Haleluya Amen Terima kasih Tuhan Kami tahu kesetiaan Tuhan Tidak pernah meninggalkan kami Di masa-masa sekarang ini Ini doa kami kepada Tuhan Amen Terima kasih Tuhan 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 kalau boleh jujur kak, dengan keadaan apa yang di depan mata, apa yang dilihat di depan mata, maksudnya banyak pelayanan yang di cancel, ditunda, dan banyak kegiatan yang gak bisa dikerjakan dan logika manusia selalu berkata begini Mike, gimana bisa hidup? gimana bisa berjuang? gimana masih bisa bertahan? apa segala macam justru Tuhan membuktikan penyertaannya dan pertolongannya itu lebih luar biasa dan Tuhan ingin menunjukkan kepada Michael Panjaitan, kepada keluarga ku khususnya, bahwa hidupmu itu karena aku, maksudnya even you lagi gak pelayanan, even you lagi gak melakukan sesuatu, apa segala macam aku yang menyediakan aku yang memperlengkapi, aku yang menyertai, itu yang Tuhan ingatkan banget itu yang membuat aku tenang sebab aku tahu aku punya Tuhan yang hebat dan aku selalu diberkati dengan Kak Ekin ketika selalu dalam pelayanan selalu berkata, kita punya Tuhan yang hidup, yang bekerja, bahkan sampai hari ini dia tetap bekerja ya, aku sampai hafal banget dan itu yang aku imani itu yang aku percaya setiap hari dalam hidup, sampai hari ini beberapa waktu lalu juga di live aku saksikan benar-benar di luar logika manusia semuanya itu Tuhan Tuhan siapkan, Tuhan Tuhan pelihara yang Tuhan mau cuma satu dekat dengan dia dekat dengan dia memang aku bukan tipikal orang yang kalau menyembah itu yang satu jam, dua jam main kita berlutut gak tipikal begitu lagi masak pun aku bisa nangis tiba-tiba, lagi tidur pun aku bisa nangis tiba-tiba, sampai kan teman-teman juga banyak ketahuan, Michael ini cengeng banget karena sebuat aku, aduh hubungan sama Tuhan itu gitu ya maksudnya pengalaman sama Tuhan itu luar biasa banget itu yang membuat aku, Tuhan aku gak punya apapun yang bisa aku andalkan even orang-orang hebat pun gak bisa lari gak bisa menghindar dari corona atau dari zaman yang sedang tidak enak hari ini gitu ya aku hanya berlari kepada Tuhan aku hanya punya Tuhan dan aku tahu Tuhan yang hidup Tuhan yang hebat Tuhan yang bekerja sampai hari ini di tetapi hari ini yes, itu iya, iya, iya jujur ya Kak, jujur banget Oldie tau teman-teman yang sering pelayanan bareng tau setiap kali mau pelayanan lagi di luar kota nih setiap kali mau pelayanan aku malah putar lagu-lagunya Kak Ekin buka Youtube ya Kak Ekin lagi banyak karena aku bisa ikut menyembah segala macam aduh benar, benar banget jadi kita saling memberkati saya justru diberkati lewat saya suka bilang sama teman kalau Michael lagi nyanyi aduh, udah minder soalnya rapi banget terus aduh saya aduh makanya lain lagi nanti kesaksian next time ya bagaimana saya dekat-dekat kalau mau duet apa ya mungkin maka saya bilang setiap orang dikasih talenta tapi saya diberkati sekali tadi yang Mike bilang bahwa hidup kita itu dari Tuhan ya Tuhan yang pelihara gitu luar biasa terus yang dari Papa bilang bahwa Papa bilang apapun jangan sampai kita gak melayani Tuhan ya itu luar biasa padahal Papa udah susah udah masuk rumah sakit gitu kan mau di besuk anak sampai ngomong gitu jangan membatal dan itu juga mama ya jadi saya sangat diberkati sekali karena kelihatan saya gak tau kan baru denger hari ini gitu bahwa ternyata kehidupan orang tua yang membuat anak cucunya itu perkasa di bumi dan juga sehingga itu yang menjadi kayak prinsip hidup Mike gitu bahwa hidup itu semuanya karena Tuhan dan Tuhan yang pelihara ada satu firman yang saya ingin seperti yang dikatakan tadi oleh Mike Masmur 112 ad 2 anak cucunya akan perkasa di bumi angkatan orang benar akan diberkati seperti Mike bilang kan mungkin diberkati bukan soal sukses secara apa ya tapi bagaimana anak-anak mencintai Tuhan anak-anak melayani Tuhan dan itu satu keindahan yang luar biasa Mike seneng sekali mungkin Mike mau kasih pesan-pesan buat teman-teman dan saya rindu mungkin Mike boleh kita sama-sama nanti berdoa buat seluruh yang hadir sekalipun lewat media kita percaya kuasa Tuhan itu luar biasa kesempatan ini sebelumnya makasih banget buat Kak Ekin thank you so much iya sama-sama iya saya yang terima kasih saking aku pengennya aku sampai minta kan ke Kak Ekin waktu itu aku DM atau WhatsApp Kak Ekin aku mau live bareng aku mau juga gitu ya jadi oke ayo atur waktu segala macam jadi Kak Ekin Kak David juga thank you banget iya iya tenang banget ini ada beberapa teman-teman juga tadi Kak Prita Kak Ante beberapa lain juga gak sempat disapa-sapa juga selamat malam semuanya buat yang nonton juga malam hari ini selalu saya katakan prinsip dalam hidup saya keadaan hidup itu gak selamanya baik gak selamanya baik ada masa-masa kita tertawa ada masa-masa kita harus berair mata ada masa-masa kita harus mungkin sedang bergumul sampai hari-hari ini selalu saya katakan keadaan hidup itu gak selamanya baik tapi untuk selama-lamanya kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik gitu kan jadi aduh luar biasa apapun apapun yang sedang kita alami hari ini percayalah firman Tuhan bilang begini sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya kasih setia amin selamanya itu bukan 10 tahun 20 tahun itu gak selamanya bahkan kalau kita bisa hidup 1000 tahun pun itu belum selama-lamanya selama-lamanya itu gak ada akhirnya gak ada batasnya gak ada habisnya itulah kebaikan Tuhan itulah kasih setia Tuhan jadi buat seluruh teman-temanku yang menyaksikan live ini buat bapak ibu saudara dimanapun kita berada hari ini percaya kebaikan Tuhan menyertai setiap kita kita berjalan di dalam kebaikan Tuhan firman Tuhan juga berkata dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal termasuk dalam amin teman-temanku ini termasuk Tuhan bekerja atasnya untuk apa mendatangkan kebaikan mendatangkan kebaikan artinya akan ada masa-masa kita melihat kebaikan Tuhan selalu itu yang saya percaya dalam hidup dan kemarin diberkati dengan satu statement di film yang mau saya sampaikan juga suatu saat tetaplah kuat tetaplah teguh suatu saat kita akan bisa tersenyum Melihat keadaan hidup kita hari ini Artinya apa? Engkau akan kuat Engkau akan bertahan, engkau akan bisa melewati ini Semua, bukan karena kekuatanmu Karena penyertaan Tuhan Aduh, merinding, benar-benar ya Tetap kuatlah, supaya suatu waktu Kita bisa melihat ya, luar biasa Maik kita berdoa ya, mungkin Boleh sama-sama, mungkin Maik Kita sama-sama berdoa, saya percaya banyak teman-teman Mungkin pemirsa Bapak Ibu yang ada Baik Indonesia maupun yang di luar negeri Hari ini kita sudah Sangat diberkati ya, bagaimana kehidupan kita Pilihan hari ini itu menentukan hari esok kita Ketika kita mencintai Tuhan Hari ini, all out buat Tuhan Melayani Tuhan, setia dengan Tuhan Nanti anak cucu kita akan menuai Saya percaya biar kita Bawa komitmen lagi Bapak Ibu teman-teman Untuk jangan pernah tinggalin Tuhan, jangan pernah kecewa Jangan pernah berhenti melayani Tetap, firma Allah berkata Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Dan Tuhan itu tetap Tuhan yang baik Anak cucu orang benar itu perkasa di bumi Kita berdoa bersama-sama Tuhan Terima kasih buat kesaksian dari Mike Tuhan Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang sudah menyertai dia Yang sudah memulai pekerjaan yang baik Dalam hidupnya bersama Oli dan anaknya yang kecil Tuhan putrinya kami tahu tanganmu yang luar biasa Yang akan terus menyertai dimanapun Engkau utus dia Dimanapun Engkau tempatkan Namamu akan semakin dimuliakan dan banyak pekerjaan yang besar yang menanti Banyak hal-hal yang dahsyat yang akan dia lakukan dan akan melihat orang-orang diselamatkan Lewat pujian penyeman, lewat kesaksian, lewat firman, lewat kehidupannya Namamu dimuliakan Dan kami berdoa khususnya saat ini buat Bapak Ibu, Saudara-saudara pemirsa yang ada Kalau ada di antara kami yang hari ini Kadangkala kami belum sungguh-sungguh untuk melayani Kadangkala kami kecewa dengan banyak hal dan kami undur dari melayani Kadangkala kami berpikir bahwa melayani itu hanya suatu rutinitas Tapi ternyata firman Allah berkata Sekecil apapun yang kami lakukan Suatu waktu taburan itu Akan dituai oleh anak cucu kami Bahkan kami akan melihat ketika kami tetap kuat Kami akan melihat perjalanan yang sudah kami lewati Hamba berdoa kekuatan Allah turun buat setiap jemaat umatmu yang hadir Supaya tetap melayani Tuhan Jangan kendor mengikut Tuhan Terus berapi-api Terus menyala buat Tuhan Karena firman Allah berkata bahwa Setiap jerilah kami tidak pernah sia-sia Kalau di antara kami ada yang sedang mengalami kesulitan Menyembah Tuhan saja susah Karena terlalu banyak masalah yang dialami Hamba berdoa biar tangan Allah turun dengan luar biasa Hamba berdoa biar kasih setia Tuhan Mendatangi setiap umatmu Di setiap kota, di setiap negara, di setiap tempat Dimanapun berada Kami ucapkan berkat dan syukur malam hari ini Terpuji namamu selama-lamanya Pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan Demi nama Yesus Pujian pengharapan kami Hanya engkau Thank you Father In Jesus mighty name Hallelujah Amen Aduh thank you so much Michael Kali lagi thank you banget loh Iya iya kayaknya nanti kita share lagi ya next time Dan buat Bapak Ibu teman-teman Kalau ada doa yang ingin disampaikan Ada nomor yang telah dicatat disitu Saya tidak sempat untuk share yang Ada orang-orang yang mengalami pemulihan Mengalami apa ya Tapi mereka mengalami kemenangan yang luar biasa Dan nomornya 0859-0041-0744 Atau bisa DM di nomor Instagram saya Sekali lagi Mike thank you so much for making time For joining dan jadi berkat malam hari ini Terima kasih buat Bapak Ibu Yang sudah hadir dari setiap tempat Ada dari London Dari Amerika Dari Singapura Dari Papua Dari Sumatera Pasti banyak juga Dan Jawa dan semuanya Sekali lagi segala puji bagi Tuhan Bagi Bapak Ibu yang Ingin didoakan Saudara mungkin ada pergumulan Atau ada beban Yang saudara ingin bagikan kepada kami Untuk kami juga mendukung dalam doa Bapak Ibu bisa mengirimkan Menceritakan semua permohonan Dan beban doa saudara Di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan Mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini Anda diberkati Anda dikuatkan Anda mengalami kesembuhan Mengalami pertolongan Tuhan Dan saudara ingin membagikannya Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan Saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan Ingin menabur dalam ladang Tuhan Saudara boleh mengirimkan berkat saudara Lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini Dan kita percaya bahwa Biar lewat media Lewat pelayanan Lewat kabar baik yang kami beritakan Nama Tuhan semakin dimuliakan Dan banyak jiwa boleh dimenangkan Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara Tuhan memberkati Dengan limpah dan rahmat Dan kasih karunia Yang tidak akan pernah habis-habisnya Dan pada akhirnya kami mengucapkan Terima kasih Thank you for joining us Kami dari Revival Worship Church Pastor David Novenus dan saya Jacqueline Selose Menjadi terus buat Tuhan Never giving up God bless you And see you again Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.